Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Breaking News, Great War memberitakan Sweden mengerahkan kekuatan militernya ke Pulau Gotland pada Jumat 14 Januari ini dan Sabtu 15 Januari kemarin Pulau Gotland adalah wilayah terluar dari Sweden yang paling dekat dengan Rusia Langkah pengerahan pasukan itu dilakukan Sweden setelah pembicaraan antara NATO, Amerika Serikat, dan Moskow menemui jalan buntu pekan lalu Posisi Gotland sangat strategis di tengah-tengah Laut Baltik yang berjarak 345 km dari Kaliningrat, Rusia Dan negara-negara Baltik Uni Eropa semuanya berbatasan dengan Rusia Ketegangan antara Ukraina dan Rusia meningkat setelah pembicaraan menemui jalan buntu Rusia kini memiliki sekitar 100 ribu tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan Ukraina Rusia menolak untuk memindahkan pasukannya dari perbatasan dengan mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk menempatkan pasukannya di sana Ya benar juga sih analoginya, mau taruh dimanapun ya kawasan saya, suka-suka saya Tapi kalau tetangga sampai dibuat panas dingin, ya nggak bisa dibenerin juga tuh langkah Rusia Mighty War juga memberitakan hal serupa terkait langkah Sweden mengirim pasukan ke Pulau Gotland atas panasnya hubungan dengan Rusia Langkah ini menjadi bukti sekaligus jawaban bahwa negara Skandinavia tak boleh naif dan dapat diserang Rusia kapan saja Pasukan yang tiba di Gotland pada Jumat dan Sabtu itu menggunakan kapal feri dan pesawat Mayoritas di Parlemen Sweden mendukung keanggotaan aliansi militer dengan NATO Sweden juga telah meningkatkan pembelanjaan pertahanan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir Hal itu menyusul serangkaian pelanggaran udara dan laut oleh Rusia Tiga negara Baltik lain yang merupakan anggota NATO telah lama mendesak Sweden untuk lebih serius menjaga keamanan Pulau Gotland Pulau itu dianggap layaknya sebagai sebuah kapal induk karena posisinya yang sangat strategis di tengah-tengah laut Baltik Dalam berita lainnya Mighty War juga menulis Sweden dan Finlandia yang kini semakin dekat dengan NATO Kedua negara itu lebih dekat dari sebelumnya untuk bergabung dengan keanggotaan NATO Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam kedua negara tersebut Jelas ini merupakan bumerang bagi Rusia Diancem jangan gabung NATO, eh jadi malah tambah dekat ke NATO Tuntutan Rusia bahwa Amerika Serikat dilarang keras mengajak negara-negara Nordik untuk bergabung dengan aliansi Di tengah meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan Ukraina dan Rusia Meski Sweden dan Finlandia adalah negara netral Tapi mereka berdua sepakat bahwa Rusia adalah musuh bersama dan cenderung lebih dekat dengan NATO Seorang anggota parlemen Finlandia mengatakan kepada Telegraph bahwa Negara-negara yang berbatasan dengan Rusia akan cenderung lebih bergabung dengan NATO Setelah seringkali terjadinya agresi Rusia pada negara-negara tetangganya Rusia juga sih gak pernah baik sama tetangga Pejabat NATO percaya bahwa negara-negara yang masuk ke aliansi akan relatif mudah Karena negara-negara Nordik sudah memenuhi banyak kriteria untuk keanggotaan Menteri luar negeri Amerika Serikat Tony Blinken menolak tuntutan Rusia untuk larangan ekspansi NATO Blinken menyebut bahwa NATO tidak pernah melarang untuk tidak menerima anggota baru Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersen mengatakan dia sedang dalam tahap pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jen Stottenberg terkait memperdalam kemitraan antara Swedia dan NATO Sedangkan Presiden Finlandia dan Perdana Menterinya Saul Ninisto dan Sanna Marin juga telah membuka pintu untuk bergabung dengan aliansi tersebut Baik Presiden Finlandia dan Perdana Menteri Swedia sepakat Bahwa kedua negara itu bebas memilih kebijakan luar negeri dan keamanan baik dengan siapa memilih untuk bekerjasama Jadi gimana nih Pak Putin? Makin banyak musuh, makin dikepung sama tetangga-tetangga sendiri Oh ya, video yang kami tampilkan dalam gambar ini adalah latihan tentara Swedia beberapa waktu lalu Sekian dulu untuk episode bermanfaat kali ini Waalaikum warahmatullahi walaikum ini Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton